. Mayor Jenderal Siswondo Parman atau Akrab dipanggil Jenderal S. Parman adalah salah satu jenderal yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari. Ketika itu, Jenderal Parman sedang menjabat sebagai asisten satu Menteri Panglima Angkatan Darat yang mengurusi bidang intelijen. Pangkatnya ketika itu Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. Ketika diculik oleh komplotan gerakan 30 September, May Jen S. Parman adalah salah satu jenderal yang diculik dalam keadaan hidup. Bahkan, saat dibawa gerombolan penculik yang berpakaian cakra birawa, May Jen S. Parman berseragam lengkap militer dengan bintang 2 di pundaknya pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 di Lubang Buaya yang jadi basis komplotan G30 SPKI. May Jen S. Parman dibunuh bersama dengan dua jenderal lainnya yakni May Jen Suprapto dan Prikjen Sutoyo Siswomi Harjo yang juga dapat diculik dalam keadaan hidup. Juga ikut dibunuh Letupier Tendean, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, yang dibawa paksa komplotan penculik karena disangkan Nasution yang jadi sasaran penculikan. Jenderal Nasution sendiri akhirnya selamat dari upaya penculikan. Tiga jenderal lainnya gugur saat hendak diculik. Ketiga jenderal yang gugur di rumahnya masing-masing saat hendak diculik itu adalah Letjen Ahmad Yani, May Jen M.T. Haryono, dan Brikjen D.I. Panjaitan. Kelak, saat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, seluruh korban penculikan komplotan G30 SPKI itu dinaikkan pangkatnya satu tingkat secara anumerta. Termasuk Jenderal Parman, pangkatnya naik menjadi Letjen Jenderal atau Jenderal Bintang Tiga. Kembali lagi ke cerita kesaksian istri Jenderal S. Parman. Dikutip dari buku, Kunang-kunang kebenaran di langit malam, diungkapkan, bahwa tak cukup banyak kisah yang menggambarkan bagaimana sosok Jenderal Parman dalam keseharian dan menjelang peristiwa 30 September tahun 1965. Ketika maut menjemput Jenderal Intel TNI AD di pagi buta itu, Jenderal Parman hanya ditemani istrinya yang sudah dinikahi selama 14 tahun. Meski demikian, kepergian Jenderal Parman sudah diawali sejumlah isyarat yang cukup menakjubkan. Sebagaimana dituturkan istrinya beberapa hari setelah kejadian, isyarat pertama yakni, kira-kira setengah tahun sebelum peristiwa 30 September tahun 1965 itu. Jenderal Parman berjalan-jalan dengan istrinya ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ketika sampai di depan Taman Pahlawan mendadak, Jenderal Parman menghentikan mobilnya dan keluar, sambil menunjuk ke arah Taman Pahlawan. Wah, ini Taman Pahlawan, tempat bahagia bagiku. Jeng, jangan lupa ya, kalau aku gugur, supaya aku bisa dimakamkan di sini. Dan jangan lupa pula supaya pada kijingku, batu nisanku, nanti ditulis pejuang sejati. Begitu kata Jenderal Parman kepada istrinya. Ucapan ini sama sekali tak berarti bagi istrinya yang duduk dengan setia di sampingnya. Ternyata itulah pesan Jenderal Parman yang mengandung arti sejarah yang besar setelah itu. Lalu beberapa bulan kemudian, Jenderal Parman memerintahkan ajudannya untuk memasang bingkai pada fotonya. Setelah selesai, foto itu diserahkan pada istrinya dan berkata, Ini kenang-kenangan untukmu. Hanya inilah satu-satunya peninggalanku untukmu. Kata Jenderal Parman kepada istrinya. Dua minggu sebelum peristiwa berdarah itu terjadi, Jenderal Parman sewaktu akan pergi mendampingi Jenderal Yanni ke Nusa Tenggara. Berpesan kepada istrinya, Jeng, Hati-hati di rumah ya, saya akan pergi ke perbatasan. Mungkin di sana nanti saya ditembak musuh. Pada Kamis, tanggal 29 September tahun 1965 atau berarti sehari sebelum tragedi berdarah itu terjadi, Jenderal Parman menyuruh istrinya untuk pergi berjalan-jalan ke Cibubur atau ke Cisalak. Tetapi harus melalui cawang dan bypass. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam hati sang istri. Mengapa disuruh pergi ke Cibubur atau ke Cisalak? Mengapa tidak disuruh ke pasar baru atau ke Cikini? Sore hari menjelang kejadian, Jenderal Parman pergi berputar-putar keliling kota dan di dalam mobil beliau mengajak istri agar jalan-jalan ke Bogor pada hari minggu nanti. Sang istri kaget, karena selama ini Jenderal Parman tak suka jalan-jalan ke luar kota. Jika datang hari-hari libur, Jenderal Parman biasanya menghabiskan waktu libur itu untuk kerja bakti atau menumpahkan hobinya bermain kereta api. Memang di kamar belakang terdapat satu ruang cukup luas yang dipenuhi rel kereta dan kereta api yang cukup lengkap. Diceritakan pula bahwa sudah merupakan kebiasaan Jenderal Parman kalau malam Jumat tidak pernah tidur sebelum jam 24.00. Pada tanggal 30 September itu, seperti biasa, tepat pada pukul 24.00 Jenderal Parman dan istrinya heran akan sebuah pemandangan yang tak pernah dijumpai sebelumnya. Loh, kok, banyak sekali burung gereja tuh? Di kamar tamu itu, kata Jenderal Parman. Ah, sudahlah, tidur saja, jawab sang istri. Sesaat kemudian Jenderal Parman berkata lagi, Loh, sekarang banyak burung seriti. Sejumlah isyarat yang tak lazim itulah seolah mencapai puncak pembenarannya ketika datangnya sebuah tragedi berdarah di Jumat Subuh 1 Oktober tahun 1965. Malam itu, hingga pukul 3.00 ketika istri Jenderal Parman bangun dari tidur. Suasana rumah tidak ada apa-apa. Di tengah keheningan pagi, istri Jenderal Parman dengan bebas menghirup udara segar di pagi buta yang belum tercemar oleh asap kendaraan atau hiruk tikuk kota Jakarta. Pada kira-kira pukul 4.00 keheningan pagi pecah, dan terdengar suara ribut dari luar, Jenderal Parman yang juga sudah terbangun mengira ada pencuri yang sedang menyatroni di rumah tetangga. Dengan cepat ia keluar dengan maksud akan menolong tetangganya yang kecurian itu. Tapi setelah sampai di halaman Jenderal Parman, melihat banyak orang yang mengenakan pakaian Cakra Birawa berada di situ. Loh kok Cakra? Tanya Jenderal Parman. Ya, Pak, saya diperintah Panglima Tertinggi untuk mengambil Bapak, jawab seorang prajurit berpakaian Cakra Birawa. Keadaan genting? Tanya Jenderal Parman. Ya, Pak, genting sekali, jawab mereka. Jenderal Parman segera masuk untuk berganti pakaian. Sementara orang yang hendak menjemputnya mengikutinya ke dalam kamar, istri Jenderal Parman langsung menegur ketika menyaksikan sikap yang tak layak dari si anggota Cakra Birawa. Mengapa masuk kamar tidur, anggota Cakra Birawa itu tak menghiraukan teguran istri Jenderal Parman. Terusik oleh rasa curiga, istri Jenderal Parman menanyakan juga surat perintah resmi kepada 20 orang bersenjata lengkap itu. Apa ada surat perintah untuk mengambil Jenderal? Tanya istri Jenderal Parman. Mereka menjawab ada dan dibawa oleh orang yang bernama Janto. Istri Jenderal Parman lalu menanyakan apa pangkat dan NRP Janto. Pelda dan NRP-nya sekian. Sekian, jawab mereka. Istri Jenderal Parman tambah curiga lagi karena nomornya hanya 4 angka padahal di kalangan militer mestinya 5 angka. Jenderal Parman lah yang menjawab bahwa NRP Cakra Birawa itu memang 4. Usai berpakaian Jenderal Parman keluar rumah dan berpesan kepada istrinya agar melaporkan kejadian itu kepada Jenderal Yanni. Setelah sampai di halaman rumah, Jenderal Parman kaget melihat gerombolan membawa pula pesawat telepon. Kok telepon saya diambil? Loh saya ini di fitnah ucap Jenderal Parman. Jenderal Parman sadar. Ia tengah berada pada suatu situasi genting. Oh tidak pak, jawab seorang di antara mereka. Hal ini masih dapat ditangkap istri Parman. Tetapi ia tidak merasa curiga apa-apa. Jenderal Parman memang kerap dipanggil Jenderal Yanni atau Presiden untuk sesuatu urusan penting. Jenderal Parman kemudian dibawa pergi oleh gerombolan pengculik. Beberapa waktu kemudian datanglah istri Maijen M.T. Haryono. Istri Jenderal Haryono datang sambil menangis dan menanyakan apakah Jenderal Parman ada di rumah. Dijawab oleh istri Jenderal Parman bahwa suaminya telah diambil. Jeng, jangan menangis, kuatkan imanmu. Sebagai istri perwira kita harus tabah dan kuat, istri Jenderal Parman bahkan tak menyadari betul bagaimana nasib sang suami yang dipanggil tadi. Tapi kenyataan pahit itu tak tertahankan tak kala ibu-ibu berkerudung hitam berdatangan ke tempat tinggal Jenderal Parman beberapa hari kemudian. Menyatakan Belasungkawa, istri Jenderal Parman jatuh pingsan dan seluruh keluarga dilanda duka. Jenderal Parman